Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gaya Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Ini agak mampet-mampet sedikit gitu guys ya Hidung selsema macam nak selsema macam nak batuk tenggorokan gatal Saya tak faham juga tapi semoga oke lah Nah kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang dirikas oleh teman-teman sekalian disini guys Yaitu mie Bandung Tok Wan Saya cari di Indonesia itu mie Bandung ini kayak Kalau disini mie Bandung itu ya mie ayam biasa gitu Mie ayam kering kayak gitu Tapi nah I tak faham juga lah Iya tak ada lah yang ada macam Tok Wan buat nih kan Haa tanpa berlama-lama saya penasaran guys ya Bagaimana istilahnya rajikan-rajikan daripada Tok Wan ini Dan jom kita simak video aja guys Let's go Pahala Kongsi Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Tok Wan nak masak mie Bandung Jom kita tengok Pahala Kongsi Bersama Haa banyak-banyak aja Tok Wan dah siap semua dah Semua banyak banget Tok Wan dah ada udang dengan ayam Tok Wan nak buang lele pun boleh Bikin api lu Kita jeng air lu Bismillahirin Oh ini dah banyak Biar itu siap Wow Banyak banget ini Insya Allah Haa mie kuning ini Tuan celur lu Kalau nak buat mie goreng Tak ada celur lah Kalau mie kuning nak Terus Kita celur dia Bagi dia lembut Bismillahirin Pocok telur sekejap Haa telur cuci bersih-bersih Ok Telur ni sahaja Tuan asingkan lu Tak nak masuk tu Hilang kuali lah Takut ada yang jumpa Yang busuk pulak ke Apa Dalam ni tak apa Boleh pilih Ok Ayah dah nampak Nani deh dah Untuk buh mie Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Haa kita celur Saat Jadi lembut Macam mie rebus tu Kita celur dia Saat Dalam 3 minit 4 minit Tuan celur ni Sebab tak masak Sekali dengan mie Tuan saja Nak asingkan kuah Nah ni sahaja Luar 2 minit Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tutus dia Ada caranya Tepuk diri ya Ok Mantap ya Haa kita buat air dia Kita nak pakai kuali dia Dan kita nak Buat kuah dia Kuah mie bandung Mana kami nak masak Bismillahirrohmanirrohim Ok Memasak buku-buku yang tadi Udah tiap Ok Mantap Suasana perkampung aja Enak Bawang merah besar Yang kita di Mesin kasar-kasar Bismillahirrohmanirrohim Haa Bawang putih Yang di mesin kasar-kasar juga Bismillahirrohmanirrohim Dan masukkan udang kering Bismillahirrohmanirrohim Oh ini yang bikin enak Udang kering ni dah tumbuk-tumbuk kasar-kasar Kita kacau dia Sampai dia nampak layu Dan Naik wangi Haa Kita masukkan Cili geling Bismillahirrohmanirrohim Tambah air sikit Masukkan ni isi ayam Bismillahirrohmanirrohim woi macam harumnya itu enak gitu lho mie bandung ini style untuk wain ada macam-macam bersih sebenarnya mie bandung ini kita bawa ini mie bandung ini ada kuah nah masukkan karat batang sawi bagi dia layu dulu masukkan chili sauce berarti ada ketuk-ketuk bismillahirrahmanirrahim masukkan sauce tiram bismillahirrahmanirrahim mantap kacau-kacau ada lagi kita tambah air lagi untuk kuah bismillahirrahmanirrahim kita masukkan bismillahirrahmanirrahim Udang Untuk anda buang perut dia Dengan muncung dia dah buang Bila Rahman Rahim Jadi intinya itu ayam dan udang Wah, wah, tak perut Ini kuah cair kan Nak menambah kepekatan Kita tambah tepung jagung Tepung jagung boleh Tepung ubi boleh Biar agak-agak cepetel Kita masukkan telur Nak masuk suti-suti boleh Nak masuk semua boleh Bismillahirrahmanirrahim Oh, telurnya belakang Masukkan sawi Daun sawi Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini last sekali, tak apa Lepas masuk daun sawi Kita akan topi Nah, untuk telur ini Kita kecoh-kecoh manja aja Nah, tidak akan masak Dengan secara Sederhana lah Nah, Pak Oh, jadi tidak kecang banget telurnya ya Tidak akan masak lagi Subhanallah Oke, untuk hiasan yang terakhir Kita masuklah ni Cili merah hijau Cili merah Yang dihiris macam ni Masya Allah Itu, bawang goreng Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Sedap banget ni Alhamdulillah Kuah mie Bandung tak kan Dah pun siap Untuk diadar Masya Allah Asli terliur saya Bismillahirrahmanirrahim 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 ya Allah tuh ah sedapnya aduh seger banget pasti Alhamdulillah Terima kasih Tuhan Alhamdulillah MashaAllah 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 Maksudnya Beliau-beliau ini suka banget Kalau ada pelajar Kalau ada istilahnya orang yang menuntut ilmu Mereka akan langsung untuk Memberikan apa ya Kebahagiaan kepada mereka Kayak makanan Kayak istilahnya uang Ya pokoknya kayak gitu lagi Gak tahu kenapa gitu Mungkin itu salah satu juga Kenapa pendidikan di Malaysia itu bagus juga gitu kan Karena mungkin Respon daripada masyarakatnya juga bagus Kepada mereka pendidikan gitu kan Kepada pelajar-pelajar gitu kan Keren sih guys ya MashaAllah Asli terliur ini Allah Assalamualaikum Tokwan dan semua Senantiasa hadith support Daripada Daripada mana tuh Cukai Kemaman Terganu Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah SWT Amin Alright guys Itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini Terima kasih Tokwan yang sudah buat saya ngiler Saya jadi pengen ini Tapi gak ada disini kayaknya Aduh Gimana dong Oke Terima kasih buat teman-teman semua Saya mau cari lagi nih guys Saya cari mie Bandung Coba ada gak sih Saya penasaran loh guys ya Disini itu ada gak mie Bandung Mie Bandung itu beda disini guys ya Gak seperti yang ada di Tokwan tadi gitu kan Coba kita cari disini Tuh guys Gak ada guys Namanya mie Bandung iya Tapi Kayak mie ayam biasa gitu Gak ada guys ya Adanya tuh mie mie Surabaya Mie Bandung Mie Bandungnya itu ya mie ayam Tapi ada suirannya Tidak ada Seperti itu Wan masa itu tidak ada Aduh Pengen banget sih guys ya Oke lah guys ya Itu dulu videonya Terima kasih udah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh guys Sampai killer guys Aduh Terima kasih Terima kasih telah menonton